Kelima pelaku tersebut adalah Jawi Bin Geji, 47 tahun, warga Sampang, Madura, dengan kasus curat. Agus Supriyadi, 53 tahun, dengan kasus curas. Dan dua pelaku curanmor, yaitu Soehartono, 38 tahun, asal Jalan Duku Desa Geluran, Kecamatan Taman. Dan Selamet Haryanto, 23 tahun, asal Duku Bulak, Banteng, Surabaya. Sedangkan satu pelaku pembebolan Indomaret pada Minggu Dinihari, yaitu Saiful Anwar, 29 tahun, warga Panjunan Kelurahan Bulu Sidokare, Kecamatan Kota, dan pelaku tersebut ditangkap karena rekaman CCTV di minimarket tersebut. Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki mengatakan, berkat rekaman CCTV bisa membantu pihak kepolisian mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Saiful Anwar. Kapolres berharap agar toko-toko lainnya juga memasang CCTV untuk keamanan dan membantu kepolisian. Indomaret ini seorang diri, dia merampok dengan membawa celurit, jadi menyegap korbannya dengan senjata jajah mini, kemudian dia membawa kabur sejumlah uang dan barang-barang di Indomaret. Dari berkat bantuan CCTV yang ada di situ, kita bisa ungkap pelaku ini. Kita ketahui identitasnya, kemudian kita ambil di rumahnya. Dari keterangannya sudah berapa kali? Ini sudah sekitar tiga kali, sering kali lah, yang diakui baru tiga kali. Seorang diri atau perkelompok? Kebetulan ini sekurang diri, kita akan kembangkan nanti teman-temannya. Di mana aja enggak? Di daerah Candi, daerah Gresik, daerah Majokerta juga ada. Ya termasuk residibis ini. Dari kelima tersangka, Satreskim Polres Sidoarjo juga mengamankan hasil kejahatan di antaranya, TV LED 17 inci, uang tunai Rp701 ribu, rokok 7 bungkus, 1 buah celurit, 1 perangkat perkakas, dan 1 buah sepeda motor milik pelaku. Dengan kejadian ini, kelima tersangka kejahatan tersebut harus rela mendekam di sel tahanan Polres Sidoarjo. Dan pasal yang dikenakan pun berbeda untuk kelima tersangka. Untuk keempat tersangka, curat dan curas dikenakan pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dan untuk Saiful Anwar, diancam dengan pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.